Halo, halo teman cerita. Welcome back again to Serba Serbi Ceritaku. Kita hari ini review lagi. Jadi video aku kayaknya bakalan video review terus deh, karena di luar udah mulai dingin. Terus kalau mau nge-vlog di luar kadang-kadang susah ya. Karena aku harus pegang kamera, kena hujan, anginnya dingin, terus pake sarung pangan, jadi agak repot. Jadi kayaknya video aku selama winter di sini videonya bakalan video review aja lah. Sekarang kita review lagi dari brand favorit aku. Sampai kapanpun tetep jadi favorit aku. Tadaaa! Dari Chanel lagi. Tapi ini bukan tas yang sekarang. Sebenernya aku tuh gak mau beli, tapi karena biasalah kalau kita ke toko, terus pulang gak bawa apa-apa, kan perempuan tuh pasti gini, aduh kenapa gak beli apa-apa gitu. Makanya kalau misalnya aku lagi gak pengen beli, lebih baik gak usah ke Chanel. Karena kalau aku ke Chanel, walaupun aku gak pengen jadinya aku beli, gak bagus itu. Jadi jangan kalian ikutin itu ya. Kita review Chanel Fashion Jewelry. Sebenernya aku tuh punya alergi kalau pake barang yang bukan emas. Dulu ya pernah kalau misalnya aksesoris dari yang bukan emas, aku apalagi anting-anting ya, aku gatal-gatal gitu. Tapi waktu aku ke Chanel, SA-nya itu bilang gini, enggak, ini kan kalau yang sekarang udah gak ada yang kayak alergi, udah dites gitu, jadi dia anti alergi katanya sih gitu. Jadi ada dua sih aku beli. Kita review langsung dua aja ya hari ini ya. Yang mana dulu? Ini, oh kebalik. Ini, tuh bungkusnya cantik banget ya teman cerita. Aku beli, tu, dua, tiga. Loh, mana barangnya? Kok gak ada barangnya? Bohong. Tiga. Jadi aku beli brush dari Chanel. Aku tuh sebenernya gak suka pake brush. Atau bukan gak suka sih, kayaknya hampir gak pernah dalam hidup aku pake brush. Atau dulu waktu aku masih kecil. Karena kan kalau musim dingin, kalau winter di sini, pakaiannya kebanyakan lengan panjang. Kayak aku sekarang pake baju lengan panjang, pake silana panjang. Kalau kerja kan biasanya pake jeans. Jadi menurut aku tuh kayak kurang aksesoris gitu. Jadi kalau winter tuh bajunya kurang modis. Lihat kalian ini brushnya. Cantik banget ya. Ini warna champagne. Champagne itu artinya antara kuning dan putih. Jadi warnanya itu in between gitu. Kalau kalian mau pake perhiasan yang warna kuning, ini masuk. Kalau kalian mau pake perhiasan yang warna putih, ini juga masuk. Untuk detailnya, ini ada tulisan di sini. Itu kecil banget, aku gak bisa baca. Ini kayak ada tulisan capnya gitu loh. Nih, di capnya. Bisa liat gak kalian? Tuh, ini yang ini nih. Di cap. Kalau ini dari Chanel, Paris, kayak gitu. Jadi ini asli. Jadi di tengah-tengahnya ini, ini kulit. Kalau kalian beli tas Chanel, itu kan rantainya tengahnya ada kulitnya. Nah ini, ini salah satunya kayak ini. Jadi dijadikan bros sama mereka. Ini packagingnya. Tuh. Chanel. Dan brosnya ini, bisa kalian pake untuk sehari-hari juga. Ini belakangnya. Cara mengaitkannya gini. Kalian masukkan di sini. Lubangnya ini. Kalau kalian bisa liat ya. Masukkan di lubangnya ini. Kemudian, nanti kalian putar. Tuh. Ini ada untuk locknya. Kuncinya itu diputar begini. Tuh. Jadi dia ke kunci. Gak bisa dia dibuka. Untuk bukanya sama. Jadi locknya ini. Nah tuas kecilnya ini, kalian putar ke atas. Tuh. Kan dia jadi ada di atas tuh. Kemudian ini kalian turunkan. Keluar. Tuh. Jadi aku pake dulu. Kalau kalian pasangkan di baju. Contohnya ini ya. Aku pake baju warna hitam. Tuh. Kan jadi cantik. Walaupun baju kalian hanya pake pullover. Atau cuma pake baju warna hitam biasa. Atau pake baju lengan panjang biasa. Mau warna putih juga boleh. Kalian sematkan bros. Ini kan jadi kesannya kayak mewah gitu loh. Langsung. Bang. Seolah-olah. Ini baju dari Chanel. Padahal kan ini baju affordable gitu. Tapi ya karena bros ini bikin dia lebih cantik. Kemudian yang kedua. Yang keempat jadi. Kemudian yang kedua. Aku ambil apa? Aku ambil... Tiap kotak teman cerita dikasih camellia. Jadi tiap kotak satu camellia. Dua kotak dua camellia. Itulah yang bikin aku senang dari mereka ini. Jadi servisnya itu bener-bener yang kita gak kecewa. Kalau datang ke mereka. Karena servisnya itu bener-bener kok dibuatnya mewah. Untuk sebagian orang mungkin gak mewah. Tapi untukku ini barang mewah. Tadah. Sama huruf C juga. Ini memang favorit aku. Lihat kalian apa ini. Ini adalah anting-anting. Jadi packagingnya pun sama. Buatnya seperti ini. Dengan tulisan Chanel. Aku mau coba. Aku alergi atau enggak pakai ini. Jadinya aku beli. Kata yang jual. Gak akan alergi. Karena udah dites. Tapi aku gak tahu. Karena dulu pernah waktu aku masih kecil. Pakai anting-anting yang bukan emas. Kuping aku itu langsung merah. Kayak berair-berair gitu deh. Ih geli deh pokoknya. Aku pakai kaca dulu bentar. Waktu aku coba di sana sih cantik. Tuh. Jadi antingnya ini. Tengok kalian. Warnanya emas. Kemudian ini ada kayak. Apa ya. Kayak emboss gitu. Ukiran-ukirannya gitu. Yang ada di piramida di Mesir gitu lah. Tuh. Kan ada ukiran-ukirannya tuh ya. Belakangnya itu. Seperti ini. Untuk kuping kalian yang bagian belakang. Jadi ini sama dengan bros yang tadi juga. Setiap fashion jewelry dari Chanel itu. Pasti dikasih kayak stempel di belakangnya itu. Kecil. Logo Chanel gitu. Kita coba ya. Tuh. Jadi ini antingnya teman cerita. Cantikan. Jadi cocok sama brosnya. Aku pasang dulu juga satunya. Lihat kalian. Ini antingnya. Kebesaran gak menurut kalian. Kalau menurut aku sih gak ya. Karena rambut aku panjang. Kalau rambut panjang ini. Kalau pakai anting yang kecil-kecil gak terlalu kelihatan. Kalau ini kan kelihatan. Tuh kalian liatnya. Nyaman ternyata dipakainya. Nyaman dalam artian begini. Ini kan antingnya besar. Aku gak tahu ini berapa gram. Karena bukan emas. Jadi kita gak bisa tanya ini berapa gram. Kemudian yang bikin nyaman itu ini loh. Aku copot lagi. Karena untuk pengait. Bukan pengait. Kan bagian belakangnya itu. Penahannya dia kan besar. Terus ini dari bahan plastik. Tapi plastik yang keras ya. Jadi bukan besi. Besinya di bagian belakangnya ini. Nah ini besi ini. Lebar gitu maksud aku. Lebar begini. Jadi walaupun nantinya ini berat. Karena dia ditahan. Seperti ini. Tuh kalau kalian bisa liat. Penahan yang lebar ini. Jadi nyaman rasanya di kuping kalian itu. Dia gak sakit. Ini unboxing sebenarnya. Ini bukan unboxing dari aku beli. Terus sekarang aku unboxing. Enggak. Ini udah pernah aku pakai antingnya. Jadi waktu aku pernah pakai. Ini waktu kerja. Pokoknya kurang lebih aku pakai. 10 jam. Aku gak rasa ada alergi. Terus aku gak rasa ini berat. Dia gak rasa menggantung-menggantung gitu. Enggak. Gak gatel. Kalau kalian pakai dia comfy gitu. Nyaman banget. Fashion jewelry aku suka sekarang. Dari Chanel karena udah terbukti. Aku gak ada alergi. Tapi reaksi ini beda-beda ya. Mungkin di aku gak alergi. Di kalian alergi. Bisa jadikan seperti itu. Badan tiap orang kan beda-beda. Jadi kan ini matching teman cerita. Ini antingnya. Bross-nya. Kalau pakai winter kan jadi cantik. Karena winter kita mau pakai baju yang modis-modis. Susah karena dingin. Jadi pakainya kebanyakan lengan panjang. Supaya kelihatan lebih modis. Aku tambahkan aksen bross. Kemudian aku tambahkan anting yang gak besar gitu. Jadi kalau kita mau sekedar makan malam. Atau hangout sama teman-teman. Tetap pop up gitu. Aksesorisnya. Oke teman cerita. Sudah kalian lihat unboxing dan review. Bross. Anting dari Chanel. Kalau kalian suka. Kalian mau beli. Silahkan dipikirkan. Mau beli atau enggak. Cocok atau enggak untuk kalian. Kalau untuk aku. Aku puas dengan purchase aku. Jadi aku happy. As always. Terima kasih for watching. Serba Serbi Ceritaku. I'll see you in the next video. Bye bye.